Kementerian BUMN memiliki program Biasiswa dan Magang yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja. Mahasiswa Magang akan diperkenalkan dengan budaya kerja yang sudah bermigrasi ke teknologi digital di perusahaan yang berada di bawah Kementerian BUMN. Program ini diharapkan mampu memberikan peringkatan skill bagi mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat harus berbanding lurus dengan peningkatan keahlian sumber daya manusia. Setiap pencari kerja harus menguasai teknologi terkini supaya mampu bersaing dalam mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Untuk mendukung peningkatan keahlian calon tenaga kerja di bidang teknologi digital, Kementerian BUMN menyediakan sejumlah program yang bisa diikuti oleh mahasiswa perguruan tinggi. Hal ini disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir saat memberikan kuliah kemerdekaan di Universitas Prima Indonesia Medan Sumatera Utara. Penting sekali kami BUMN coba memberikan program beasiswa, program magang. Dan kemarin ada rekrutmen lagi yang sangat transparan, tetapi tentu tidak bisa bekerja sendiri. Selain program beasiswa dan magang, BUMN juga telah memulai tiga strategi besar membangun kedaulatan digital Indonesia. Mulai dari pengembangan infrastruktur digital, akselerasi sistem ekonomi digital, dan pembangunan masyarakat digital untuk mempersiapkan SDM Indonesia agar siap bersaing di tengah persaingan industri digital global. Dari Medan Sumatera Utara, Riki Anwardi, INews TV, melaporkan.